bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melanjutkan ya materi kita tentang transformasi geometri nah kali ini kita akan fokuskan pada transformasi dan refleksi nah kali ini kita akan mengerjakannya tanpa menggunakan rumus ya hanya menggunakan bantuan koordinat cartesius atau kalau kalian lebih gampangnya menggunakan buku berpetak seperti ini ya oke langsung yang pertama sebuah titik A di koordinat min 3,4 akan ditransformasikan oleh nanti ada transformasinya ada translasi dan refleksi yang pertama kita buat dulu ya titiknya itu dimana min 3,4 artinya min 3 nya itu sebagai x dan 4 nya sebagai y oke langsung ya x nya kan min 3 jadi 1 2 3 kemudian y nya 4 kali ya 4 kali kemana? ke bawah atau ke atas? karena 4 nya positif berarti ke atas 1 1 2 3 4 nah disini adalah titik dari titik A tersebut oke kita kasih nama ya titik A koordinatnya berapa? min 3,4 min 3,4 nah langsung ya kita transformasikan nah yang pertama titik A nya ditranslasi oleh min 1,2 berarti min 1 nya ini kita gecer ya ke kanan atau ke kiri dan 2 nya ini ke atas atau ke bawah oke karena 1 nya adalah negatif berarti kita gecer ke kiri dan 2 nya karena positif di gecer ke atas banyak 2 kali oke pertama ke kiri ya 1 kali 1 kemudian 2 kali ke atas 1,2 nah maka disini adalah bayangan titik A nya oke berarti ini nomor yang pertama ya atau nomor 1 nah nomor 1 koordinatnya berapa ini? kalau koordinatnya itu yaudah kita lihat tarik garis ke bawah berarti X nya min 4 tarik garisnya ke samping Y nya berarti 6 berarti min 4,6 kita kasih nama ya min 4,6 nah gitu lanjutin yang nomor kedua titik A min 3,4 ditranslasi oleh A,B petanya adalah 1,1 maka A plus B nya adalah nah disini kita ketahui ya titik bayangannya yaitu di 1,1 1,1 itu dimana? yaudah berarti kan X nya 1 Y nya 1 berarti titik ketemunya dimana? kan disini ya nah X nya 1 Y nya 1 nah seperti ini oke disini adalah 1,1 yang ditanyakan apa? yang ditanyakan adalah A,B nya atau faktor translasinya yaudah dari titik A ini kita lihat berapa banyak pergeseran ke kanannya dan berapa banyak pergeseran ke bawahnya oke berarti disini kita hitung ya berapa langkah kanan? 1,2,3,4 oke berarti faktor translasinya kan A,B ya A nya sebanyak berapa langkah? 1,2,3,4 berarti 4 dan B nya berapa langkah ke bawah? kan dari disini ya 1,2,3 berarti 3 langkah ke bawah atau 3 langkah ke bawah min apa plus? min ya nah seperti itu nah jadi faktor translasinya adalah 4,min 3 yang ditanyakan apa? A plus B A nya 4 B nya min 3 4 dan min 3 yaitu oke 1 ya jadi nomor 2 jawabannya adalah 1 lanjut nomor yang ketiga titik A min 3,4 direfleksi terhadap sumbu X nah sumbu X itu yang mana? sumbu X ini yang kesamping seperti ini ya kita garis dulu supaya kelihatan cerminnya oke refleksi kan artinya pencerminan ya kita buat cerminan dulu di sumbu X nah ini adalah cerminnya kan titiknya di A ya ini benda ini cermin perlu diingat perlu diingat jarak dari benda ke cermin jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya oke jarak dari benda ke cermin jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya kita lihat jaraknya berapa langkah ke cermin dari bendanya 1 2 3 4 nah berarti dari cermin ke bayangan juga 4 langkah ya 1 2 3 4 nah disini oke jadi ini adalah bayangan titik A dari refleksi terhadap sumbu X atau nomor berapa ini? nomor 3 ya nomor 3 koordinatnya berapa? ya kita lihat sebanyak X nya berapa? X nya min 3 Y nya berapa? min 4 jadi min 3, min 4 min 3, min 4 nah gitu selanjutnya nomor 4 titik A min 3, 4 direfleksi terhadap sumbu Y nah sumbu Y itu yang mana? oke kita habis dulu ya cermin yang pertama nah sumbu Y sumbu Y itu yang mana? kan yang berdiri tegak ini ya ini adalah cermin ya oke ini benda ini cermin kira-kira bayangannya dimana? otomatis kan dibalik cerminnya ya tinggal kita hitung berapa langkah berapa langkah dari benda ke cermin? 1 2 3 oke 3 langkah berarti dari cermin ke bayangan 3 langkah juga 1 2 3 nah seperti itu oke jadi nomor yang keempat ya nomor 4 koordinatnya berapa? kita lihat X nya tarik ke bawah berapa? 3 berarti 3 koma tarik ke samping berapa angka ini? angka 4 ya nah gitu jadi yang nomor 4 jawabannya adalah 3,4 selanjutnya titik A min 3,4 direfleksi terhadap garis X sama dengan 2 garis X sama dengan 2 itu dimana? kita habis dulu ya cerminnya X sama dengan 2 kita taruh titik dulu ini X ya kita lihat titik 2 dimana? ini kan 2 disini nah kalau sudah tahu titiknya 2 disini yaudah tinggal tarik garis lurus dari atas ke bawah nah ini adalah garis X sama dengan 2 tinggal kita tentukan apanya? tentukan bayangannya nah tadi kan kalau garis Y oke atau sumbu Y kan cerminnya disini ya tapi kalau garis X sama dengan 2 cerminnya disini jadi patokannya bukan yang sini lagi tapi garis yang ungu ini atau cerminnya kita lihat berapa langkah dari benda ke cermin kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 nah berarti dari cermin kebayangan akan 5 langkah juga 1 2 3 4 5 nah disini oke jadi nomor 5 jawabannya berapa? di koordinat tarik garis ke bawah 7 ke samping 4 berarti 7,4 nah gitu gampangkan ya tanpa menggunakan rumus yang penting kita bisa menentukan titik koordinat sama menentukan garisnya kita hapus cerminnya nah sekarang titik A minti koordinat di refleksi terhadap nomor 6 ya refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1 nah ini kan sumbu Y min 1 dimana? nah min 1 disini tinggal tarik garis lurusnya nah ini adalah cerminnya kira-kira bayangannya dimana ya? tinggal kita lihat ya dari bendanya ingat patokannya bukan garis yang X ini tetapi garis birunya ini atau cerminnya ini garis Y sama dengan min 1 berapa langkah ke bawah? 1 2 3 4 5 oke jadi dari cermin ke bawah 5 langkah juga 1 2 3 4 5 nah disini jadi nomor 6 cabernya berapa nomor 6? koordinatnya X,Y X-nya berapa? X-nya kan min 3 Y-nya berapa? lihat ke samping min 6 nah gitu jadi kalau titik A di koordinat min 3,4 di refleksi terhadap garis Y sama dengan min 1 bayangannya akan ada di min 3, min 6 oke lanjut nomor yang ketujuh yang ketujuh yaitu titik A min 3,4 di refleksi terhadap garis Y sama dengan X nah garis Y sama dengan X itu yang dimana? kita belajar dulu membuat garisnya Y sama dengan X artinya kalau Y-nya 1 X-nya juga 1 ya kan? Y-nya 2 X-nya 2 oke kita buat titik ketemunya dulu ya jadi kalau Y sama dengan X kalau Y-nya 1 kita buat titik-titik seperti ini Y-nya 1 X-nya juga 1 nah berarti disini kalau Y-nya 2 X-nya juga 2 disini nah kan ketemunya disini kalau X-nya min 2 atau Y-nya min 2 kan disini ya X-nya juga sama min 2 nah kalau sudah terdapat beberapa titik ketemunya tinggal kita buat garisnya kita hubungkan ya garisnya ini kan seperti ini nah gitu ini ya garis Y sama dengan X tinggal tentukan apanya tentukan bayangannya kan tadi titik min 3,4 kita lihat dari benda ke cermin kira-kira berapa langkah ini cerminnya ya kira-kira berapa langkah 1 ini seperti miring ya 1 2 3 setengah jadi 3 setengah otomatis dari cermin ke bayangan juga 3 setengah oke setengah tinggal 3 lagi ya 1 2 3 nah disini oke jadi titik min 3,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X bayangannya akan disini berapa bayangannya ini itu nomor berapa ini nomor 7 ya nomor 7 koordinatnya X,Y X nya di 4 Y nya di min 3 jadi 4,min 3 nah gitu selanjutnya kita habis dulu cerminnya selanjutnya di refleksikan terhadap Y sama dengan min X kira-kira garisnya gimana kalau Y sama dengan min X berarti kalau Y nya 1 X nya berarti min 1 Y nya 2 X nya min 2 gitu ya oke Y nya 1 disini X nya berarti min 1 disini buat titik temunya atau titik potongnya disini ya kan Y nya 1 X nya min 1 kalau Y nya 3 ini ya ini kan 3 buat titik ketemunya berarti X nya juga min 3 nah disini tinggal buat garis lurusnya ya kalian sudah ketahuan nih ada 2 titik langsung bisa kita garis seperti ini ya nah seperti ini misalnya ini teruskan juga gak apa-apa seperti ini ke bawah nah gitu sekarang yang ditanyakan apa bayangannya bayangan dari titik A ini gampang sekali karena disini cuma setengah langkah otomatis bayangannya juga setengah langkah juga yang pasti dimana pasti diseberangnya ya diseberang cerminnya nah disini jadi nomor 8 ya nomor 8 bayangannya diberapa dikoordinat kebawahnya min 4 ke sampingnya 3 jadi min 4,3 kita haus dulu min 4,3 ya min 4,3 min 4,3 nah gitu selanjutnya kemana lagi ya selanjutnya nomor yang 9 refleksi terhadap titik pusat 0,0 titik pusatnya itu dimana 0,0 disini ya nah gitu nah ini benda ini cermin kira-kira bayangannya dimana otomatis diseberangnya ya yang pasti nanti akan terbentuk sebuah garis lurus ya kan kan dari benda ke cermin kebayangan pasti lurus kan gak bakal berbelok-belok ini kalau kita buat garis lurus seperti ini nah tinggal kita tentukan nanti di titik yang mana gitu kita ulangi nah kira-kira nanti akan dimana yang pasti dari titik ke cermin itu berapa langkah ke bawahnya bawahnya ini kita lihat ke bawahnya ya ke bawah sama ke sampingnya berapa langkah 1 2 3 4 4 langkah ke bawah ke kanannya berapa 1 2 3 berarti sama ya otomatis dari cerminnya cerminnya kan di titik posat sama akan 4 langkah ke bawah dan 3 langkah ke kanan 1 2 3 4 ke kanannya 3 langkah ya 1 2 3 nah nanti akan disini bayangannya oke jadi bayangannya ada disini koordinatnya berapa x nya di 3 y nya di min 4 jadi 3 3 4 kita abis dulu nah disini ya 3 min 4 nomor yang ke 9 ya 3 min 4 jadi gitu aja kita lihat berapa langkah ke bawah dan ke kanannya samain aja ke bawahnya juga 4 langkah ke kanannya juga 3 langkah gitu aja yang terakhir nomor yang 10 refleksi terhadap titik 2,3 nah titik 2,3 itu dimana x nya di 2 y nya di 3 berarti dimana disini ya 2,3 kira-kira bayangannya dimana yang pasti akan lurus ya dari benda ke cermin ke bayangan pasti sebuah garis lurus nah nanti pasti akan seperti ini tinggal kita tentukan dimana kira-kira letak tepatnya kita hitung aja seperti tadi berapa langkah ke bawah dan berapa langkah ke kanannya ke bawahnya kan 1 ke kanannya berapa langkah 1,2,3,4,5 oke ke bawahnya 1,2,3,4,5 nah disini ini adalah bayangannya koordinatnya berapa x nya 7 y nya 2 jadi 7,2 nah gitu disini ya nah nomor yang ke 10 di 7,2 nah gitu gampang ya tanpa menggunakan rumus yang penting tahu bagaimana cara membuat garisnya oke selanjutnya kita akan belajar translasi dan refleksi menggunakan rumusnya terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang selamat menikmati kemudian selamat menikmati